Bapak-bapak, ibu, ibu, dan teman-teman yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore ini saya akan buat video dengan judul Cara tepat antisipasi penyakit pusuk daun atau antraknos pada balang merah. Sebelum video kami mulai, kami mohon bantuan Bapak-bapak, ibu, ibu, dan teman-teman untuk like, share, dan subscribe. Dengan like, share, dan subscribe kami lebih giat lagi membuat video yang lebih kreatif serta Bapak-bapak, ibu, ibu, dan teman-teman bisa selalu mengikuti video kreatif kami selanjutnya. Salah satu kendala yang cukup berat dalam usaha bergidaya tanaman tanah merah pada musim penghujan adalah serangan penyakit pusuk daun atau antraknos yang disebabkan oleh jendawan koletrotikum duosporoides. Penyakit ini menyerang dan berkembang cepat pada kondisi kelembaban udara tinggi. Tanaman yang berrefeksi akan mati dengan cepat, mendadak, dan serentak. Pada musim penghujan, penyakit pusuk daun atau antraknos perlu mendapatkan perhatian ekstra. Sebab, jendawan koletrotikum duosporoides dapat berkembang biak dan menular sangat cepat. Kondisi dia dihasilkan setelah 6 hari infeksi. Pora dilepaskan pada pagi hari, yaitu pukul 2 sampai pukul 6 pagi. Jendawan ini mampu bertahan hingga 3 tahun pada sisa-sisa tanaman. Perkembangan penyakit ini sangat tergantung pada jarak tanam, cuada yang lembab, dan dosis N atau nitrogen yang tinggi. Ada pun gejala serangan penyakit antraknos atau pusuk daun adalah sebagai berikut. Satu, adanya bercak putih berbentuk lonjong hingga bulat, kadang-kadang berbentuk belah ketupat pada daun bang merah. Dua, bercak putih pada daun berbentuk cekung ke dalam dan berbentuk lubang. Tiga, selanjutnya daun yang terinfeksi akan patah dan tertulai dengan cepat. Empat, jika infeksi berlanjut, maka terbentuklah koloni kondidia yang berwarna merah muda, yang kemudian berubah menjadi copan muda, copan tua, dan akhirnya berhitam-hitaman. Pada kondisi kelembaban udara sangat tinggi, terutama pada pusing hudan, kondidia berkembang dengan cepat. Membentuk misilia yang tumbuh menjalar dari lehan daun, masuk menembus sampai ke kumbi, dan terusnya menyebar di permukaan tanah berwarna putih dan menginfeksi binang di sekitarnya. Kumbi kemudian membusuk, daun mengering, dan sebarang serangan bersifat sporadis. Pada hambaran tanaman akan terlihat gejala bodak-bodak di beberapa empat. Ada pun upaya pencegah penyakit antarknos atau pusuk daun adalah seperti berikut. Satu, pengelolaan tanah yang baik dengan pengaturan airasi serta hidreneser dengan baik agar tidak ada air yang menggunam, serta aplikasi trigoderma di lahan atau di bedengan untuk mencegah jendawan patogen. Dua, adanya pengukuran pihak tanah, baik sebelum tanam maupun selat tanam. Karena tanah pada kondisi asam merupakan kondisi yang baik untuk perkembangan jendawan patogen. Tiga, pemilihan bibit. Gunakan bibit yang berasal dari tanaman yang sehat. Empat, penggunaan pupuk secara berimbang. Pemberian pupuk N atau nitrogen yang berlebih akan menyebabkan tanaman rentan terserang penyakit. Lima, lakukan perlakuan bibit sebelum tanam dengan bahan aktif binomil atau metil diobanat dengan konsentrasi 0,5-1 gram atau mili per liter air. Enam, penyempatan fungisida. Menggunakan fungisida dengan bahan aktif divinokunasol, dimetomob, klorotalonil, binomil dengan konsentrasi 1-2 mili atau gram per liter air. Saya rasa cukup sekian dulu video suruh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.